Intro Bawa al-mahdi pasti keturunan Rasulullah Maka siapa saja yang meragukan nasab-rasab mereka para habaib Ini perlu diragukan Udah kena finnatut Dajjal Padahal urusan duniawi Habaib bisa tengkar sama Habaib Itu urusan mereka Kita tetap cinta kepada mereka Apa kata Nabi? Cintailah keturunanku karena cinta kepadaku Hadis ini riwayatnya hasad Bagus Maka wajib mencintai zuriat Nabi Bedanya kita dengan syiah Kita tidak meyakini para habaib itu maksum Apa arti maksum? Terpelihara dari dosa Habib ya? Habib biasa Yang mahal itu darah yang mengalir di tubuhnya Ada darah Rasulullah S.A.W Meskipun dia pemaksiat Meskipun dia tidak berilmu Kita hormati dia Tapi kalau ada habaib Sudahlah Habib Dia berilmu Kita hormat kepadanya dua kali Hormat dia sebagai nasab Pewaris nasab Nabi Yang kedua pewaris ilmu Nabi S.A.W Maka hati-hati Di akhir zaman ini Akan tambah banyak ke depan Kedepan ini Kelompok-kelompok atas nama agama Yang mencoba menghancurkan ajaran cinta Kepada zuriat Rasulullah S.A.W Betul disana sini Habib kan manusia biasa Tanya aja ke Habib Habib siapa aja tanya Antum manusia biasa atau manusia super bib Pasti dia bilang Kami manusia biasa Tapi yang mahal itu nasabnya Pak Itu yang mahal Dan di dunia ini Nasab yang terjaga Itu nasabnya Habib Karena Nabi sudah mengatakan Kulu nasabin in kata'a illa nasabin Semua nasab pasti terputus Keculi nasabku Semua sanat keilmuan akan terputus Keculi sanatku Maka orang yang tidak punya guru Dan melarang berguru Dia sudah terputus kepada Rasulullah S.A.W Apalagi cuma ikut buku Yang ngarang buku berguru Dia yang baca buku tidak mau berguru Dan yang kedua Tadi kita sudah singgung sedikit Sedikitnya banyak Nabi mengatakan Mahdi itu Itu gelarnya Orang yang digaiden oleh Allah Digaiden oleh Allah Namanya Kita sudah jelaskan arti ismu Ism Apa arti ism? Ketinggian derjatnya Mewarisi Ketinggian derjatku Aku itu siapa? Kata Nabi Kuntu Nabian Aku Nabi Sebelum ada semua para Nabi S.A.W Dulu Nabi Musa berdoa Ya Rabb Tolong jadikan aku Nabi Akhir zaman Kata Allah Udah ada Wahi Musa Nabi Musa Terima Terima Dia Nabi Allah Dia sangat faham Maka beliau mengatakan Ya Rabb Kalau begitu Tolong jadikan aku Umat Muhammad S.A.W Bapak pernah doa Nabi Muhammad Enggak Tapi Allah Kasih hadiah Ini yang disebut Ni'matul ijad Ni'mat diwujudkan Sebagai umat Nabi Muhammad Bersyukur enggak Maka Imam Nata'ilah bilang Ente kalau enggak Bersyukur Wujudu kazan bun Wujudmu itu dosa Kalau kamu tidak bersyukur Jadi kita Sebagai umat Nabi Sudah syukur Maka saya bersyukur Setiap saat Apapun yang terjadi Baik Kata orang Buruk Kata orang Kayaknya semuanya Harus disyukuri Enggak ada satupun yang Bahkan Corona Terjadi pun Membuat kita Lebih dekat Kepada Allah Coba Selama Corona Kita bisa ngaji online Kan Dulu enggak pernah Ngimamin anak istri Itu bapak-bapak itu Sudah boleh ngimamin anak istri Selama Corona Ada Ada rahasia-rahasia Yang Allah Subhanahu wa ta'ala Buat Enggak ada yang buruk Buruk itu mindset Kalau kita memandang Dengan pandangan Allah Semuanya terlihat baik Karena Allah itu Telah mengatur Sebaik-baiknya Betul Fitnatul Dajjal itu Zohirnya terlihat buruk Tapi batinnya itu adalah Kebaikan Ujian bagi anak sekolah Itu baik atau buruk Pak Nih contoh nih Kita kan maunya Enggak Anak kecil Kalau Dulu nih Pada pengen bolos ujian kan Tapi kalau kita paham Enggak diikutkan namanya Dalam ujian Sedih enggak Sedih kita Orang tua Yang udah bayar SPP Nama anaknya Enggak masuk dalam daftar Orang yang Mesiswa ujian Gimana Marah enggak Bisa bakar sekolahnya Pak sekarang Bisa gambar gurunya Orang tua hari ini Begitu tegaknya Orang tua mau guru Dia enggak bisa ngajar Udah minta tolong sama orang Emang dengan SPP segitu Bisa bayar guru Enggak bisa Pak Rasulullah mengatakan Inna ma bu'istu mu'aliman Aku ini diutus sebagai guru Maka hormatilah semua guru Karena dia pewaris ilmunya Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kita beruntung Pak Banyak guru-guru yang tulus Banyak guru-guru yang tulus Alhamdulillahi rabbil alamin Gimana? Udah ada pertanyaannya Ini pertanyaan Aneh-aneh kayaknya Antum yang baca ini Gak jelas Terusannya Ya Bagus bagi itu hadis Abu Daud juga Seingat saya lafasnya begini Sesungguhnya Allah akan mengutus Nah ini kata kunci Berarti mujadid itu diutus Tapi dia bukan Rasul Jadi ada utusan yang bukan Rasul Namanya mujadid Apa arti mujadid? Pembaharu Pembaharu itu merusak atau memperbaiki Membangun atau menghancurkan Orang sekarang bawa bendera Pembaharuan Tapi menghancurkan Katanya memperbaharui agama Tapi dihancurkan orang-orang yang beragama Dia serang kiri kanan depan belakang Maunya benang dia dinaikin sendiri Ternyata benangnya pun basah Layuh Ya hadisnya sahih Setiap seratus tahun ada mujadid Maka ulama kita mengumpulkan Siapa mujadid-mujadid Di abad pertama Rasulullah Setelah beliau Diperdebatkan Umar bin Abdul Aziz Atau Al-Hasan Al-Bafri Karena Dekatan waktunya Setelah itu Imam Abu Hanifah Setelah itu Imam Muhammad bin Idris Syafi'i Setelah itu Imam Abu Hassan Al-Ash'ari Terus berlanjut Sampai ke Imam Subuki Imam Suyuti Terus sampai Sampai ini Di zaman ini Kita sedang menyongsong Al-Imam Al-Mahdi Tidak lama Tidak tahu juga saya Kita tidak mau memprediksi Prediksi Angka-angka ini berbahaya Kecuali kita dapat Petunjuk dari Allah Kalau tidak Tidak usah cocok logi Bicaranya Riwayat Kalau tidak Ahli ilham Jangan ngomong Sekarang kan Orang ilhamnya Ilham Youtube Subi'ah Kumpul-kumpulin Video dari itu Cocok-cocok-cocok Oh jadi Akhirnya terjadilah Kekacauan Bulan Ramadan Kemarin Udah lah kita Kena Corona Ditakut-takutin Duhon terjadi 15 Ramadhan Bercampurlah Dua ketakutan Ditunggu-tunggu Kita sudah bilang Ini ke jamaah Eh jamaah Hadis ini Belum cocok Sekarang terjadi Tidak tahu Kalau tahun ini Saya tidak bilang Juga tahun ini Tidak tahu juga Tahun besoknya lagi